Tahapan pemilu 2024 telah dilaunching pada selasa 14 Juni 2022. KPU Kota Madiun tengah bersiap untuk melaksanakan proses pesta demokrasi tersebut. Agenda terdekat berkaitan dengan pendaftaran partai politik. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Madiun bersiap melakukan tahapan pemilu dan pemilihan 2024. Sejumlah tahapan yang dilaksanakan tahun ini diantaranya proses pendaftaran partai politik atau parpol, sosialisasi serta persiapan pembentukan badan ad-hoc. Selain itu juga terkait penataan penyusunan daerah pemilihan atau DAPIL untuk menentukan alokasi kursi. Hal itu dikatakan oleh Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardana usai menyelenggarakan nonton bareng peluncuran tahapan pemilu 2024 di kantor KPU tempat. Sosialisasi akan diperbanyak karena menurutnya pemahaman yang utuh terhadap regulasi sangat dibutuhkan. Proses pemutahkiran data juga dinilai penting agar proses pemilu dapat berjalan lancar. Langkah awal tentu saja KPU mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan tahapan yang akan dilaksanakan terutama di tahun 2022 ini. Kita mulai antara lain adalah proses pendaftaran partai politik, kemudian dilakukan sosialisasi-sosialisasi, kemudian persiapan untuk pembentukan badan ad-hoc, kemudian penataan di penyusunan daerah pemilihan juga. Untuk pemilihan kepala daerah tentu memang dilaksanakan di tahun yang sama, di tahun 2024 yang akan dilaksanakan di bulan November. Nanti tentu akan ada tahapan-tahapan yang berjalan beriringan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita semua penyelenggara pemilu dan seluruh stakeholder untuk bisa melaksanakan segala sesuatu dengan baik. Mengenai target partisipasi pemilih pada pemilu 2024, Wisnu belum bisa menyampaikan angka secara pasti. Namun berdasarkan pemilu 2019 lalu, tingkat partisipasi pemilih di Kota Madiun cukup tinggi mencapai 81 persen. Untuk pemilu 2024 nanti, Wisnu menginginkan ada peningkatan partisipasi pemilih. Gris Panto, JTV Madiun